Intro Saudara, di tengah proses pemeriksaan para pelintas yang berasal dari Bintan, Dea menyuruhkan seruan semangat kepada para pelintas dan mengingatkan agar tidak ikut membayar tes antigen. Semangat, semangat kalau disuruh bayar jangan mau ya Pak, vaksin aja kalau disuruh antigen terbayar gak usah, semangat. Seruan semangat dan lontaran kalimat yang mengingatkan para pelintas dari Bintan agar tak membayar tes usap antigen di perbatasan penyekatan Bintan terdengar selama proses pemeriksaan di pos penyekatan Kamis siang tadi. Dea, wanita yang meneriakan seruan tersebut, mengkritisi kebijakan pemerintah kota Tanjung Pinang. Menurutnya, kewajiban tes usap antigen bagi pelintas yang belum divaksin sangat memberatkan warga Bintan, karena dikenalkan biaya sebesar 150 ribu rupiah. Putri dari anggota DPRD Bintan, Hasri Yewadi ini mengaku, memaklumi kebijakan pemerintah kota Tanjung Pinang, namun menolak keras jika tuntutan biaya sebesar 150 ribu rupiah diberatkan kepada warga Bintan. Ia juga merasa kebijakan pemerintah kota yang difasilitasi oleh farmasi swasta ini seperti pungutan liar kepada warga Bintan. Dari Tanjung Pinang Bintan, Albert UTV mengabarkan.